Pemirsa dua warga Tangerang Selatan terkonfirmasi positif terpapar virus monkeypox atau cacar monyet. Dua orang saat ini tengah menjalani masa isolasi. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan memastikan dua warga yang berdomisili di Tangerang Selatan terkonfirmasi positif terpapar virus cacar monyet. Kasus pertama ditemukan oleh pasien pria ber-KTP Jawa Barat yang baru 10 bulan berdomisili di Tangerang Selatan. Kemudian kasus kedua ditemukan oleh pasien pria yang berdomisili dan ber-KTP Tangerang Selatan. Kedua pasien yang terpapar virus cacar monyet memiliki gejala demam, ruam akut, nyeri otot, sakit punggung, kelelahan dan pembengkakan. Saat ini satu pasien tengah menjalani masa isolasi mandiri, satu pasien lainnya menjalani masa isolasi di rumah sakit. Kami menerima hasil laboratorium dari BKPK Kementerian Kesehatan, kami langsung melaksanakan tracing terhadap kontak erat. Kemudian juga kami lakukan juga edukasi dan juga tentunya bagaimana kita terus melakukan sosialisasi kepada tenaga kesehatan maupun kepada masyarakat. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat, total penyakit cacar monyet atau monkeypox di Jawa Barat menjadi tiga kasus. Satu orang dinyatakan positif dan dua orang lainnya diduga kuat terjangkit atau suspek di kota Bandung dan Karawang. Satu orang asal Karawang, positif dan langsung dilarikan ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Satu orang lagi tengah menjalani isolasi di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunu Purnomo melaporkan.